Ya fakta-fakta yang ada Fakta itu ya fakta-fakta yang ada Sedangkan representasi itu Apa yang kita peroleh dari paksa itu Kita tulis sebagai Sebuah representasi Itu ciri-ciri representasi yang baik Itu yang pertama Mengumumkan hal secara eksplisit Maksudnya itu Hal-hal yang ada dalam fakta itu Diutarakan secara gamblang Secara jelas Untuk kedua membuat masalah Menjadi transparan Ini masalah yang Kita membuat masalah tersebut Menjadi jelas Yang ketiga itu komplit dan revisi Nah representasi yang baik itu Batasan-batasannya jelas Sehingga dapat dikomputasi Untuk representasi pengetahuan Dapat diklasifikasikan Menjadi Yang pertama representasi logika Dua representasi prosedural Tiga representasi nergok Dan empat representasi tersebut Untuk keuntungannya Beberapa keuntungan representasi pengatuan Yang pertama Dengan representasi yang baik Membuat objek dan relasi itu Menjadi jelas Yang kedua Yang kedua representasi menyingkap Batasan dalam suatu masalah Yang ketiga Dengan representasi Akan didapatkan objek dan relasi Secara bersama-sama dalam Suatu waktu Yang keempat Dengan representasi Masalah dapat disengkap Sehingga dapat diselesaikan Yang kelima Representasi masalah Menjadi lebih ringkas Sehingga lebih efisien Yang keenam Pekerjaan dapat diselesaikan Dengan lebih cepat Yang ketujuh Membuat masalah Dapat Dikomputerisasi Untuk representasi Logikas Ini yang termasuk Empat tadi Yang kita hanya Disini Karena waktu yang terbalas Kita hanya Mengambil contoh Satu saja Yang dijelaskan oleh Haris Terima kasih Terima kasih